BINJANG SANTRI Pembicaraan inovatif dan inspiratif Tapi kebanyakan santris ini malah overdosis malah, Sat Semangat, terlalu semangat Bahkan bakah ini, bahasa Arab ini menjadi makanan sehari-hari santris ini sudah, Sat Ibaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemeriksa, dimanapun Anda berada Kembali lagi kita dalam acara kesayangan kita Acara yang sangat ditunggu-tunggu Bisa bincang santai, pembicaraan inovatif dan inspiratif Pemeriksa, dimanapun Anda berada Kali ini kita kedatangan tamu kesayangan kita Tamu spesial yaitu Santri dari Piat Delapan Martapura Atau Pondopesantren Al-Irsyad Tengaran Delapan Martapura Atau lebih familiar dengan sebutan Ma'ahat Bakah Sudah Anda bersama kita Akhina Fawzan Kemudian juga Akhina Rafli Insya Allah Terima kasih Sudah berhadir di Radio Kuma Madinah Nah untuk ya kita bicara lebih dalam lagi Bicara Bicara Santai lah istilahnya Gampang Nah Ustaz terasa terhormat Antum berdua mau menyempatkan waktu di tengah kesibukan belajar Mungkin malam ini ada PR Ya masih menyempatkan waktu untuk Apa istilahnya Soan lah kalau bahasa Jawanya itu Datang ke Radio Kuma Madinah Nah Pertama-tama Ana ingin Akh Fawzan Dan Akh Rafli Memperkenalkan diri terlebih dahulu Mungkin dikenalkan nama lengkapnya Kemudian daerah asal Kemudian Ya asal-kupselnya bagaimana Sehingga bisa terdampar Di Piat Delapan ini Atau Ma'ahat Bakah Oke siapa dulu silahkan Mungkin Akh Fawzan dulu lah Bismillah Jadi Perkenalkan Nama Ana Ahmad Fawzan Riyadi Dan Ana berasal dari Kota Baru Kota Baru Iya Jadi kisahnya tuh gini Pertama itu Ana masuk di sekolah SD IT Aliza Islam Terpadu Jadi mana itu? Itu di Kota Baru Di Kota Baru Nah Dari SD situlah Ana udah punya niat nih Untuk masuk kondok Oh Dari SD sudah ada niatan kondok Dari SD Kemudian Ketika Ana sudah lulus dari SD Ana udah beranjak Memasuki SMP kan Kemudian orang tua Ana Memasukkan Ana Di ponok pesantren Darul Hijra Dalul Hijra Martapura Oh iya Betul Yang di dekat Irigasi Nah Kemudian Setelah Apa namanya Menyelesaikan pendidikan Di sana Ana Kemudian Apa namanya Punya niat baru lagi nih Untuk mencoba dunia luar Mencoba dunia luar Ingin mencari pengalaman baru Teman baru Teman baru Yang terpenting ilmu baru Kemudian Ana Nggak sengaja itu kan Ketemu formulir Pondok pesantren bakah Masih ingat ya ketemunya dimana itu Itu Ana Teman Ana saat yang bawa kan Oh gitu Iya saat Terus ana baca nih Oh Ini ada pendaftaran nih Kemudian Ana baca Oh udah telat Tapi Di bawah itu ada tulisannya Sat Gelombang kedua Jadi anak Daftar sini Alhamdulillah Ana Keterima di Pondok ini Berarti Masuknya Cenjang Kita dulu Sudah Perkenalkan Nama Ana Rasulullah Rahman Asal Ana Banjarmasin Banjarmasin Dan menempuh pendidikan SD Di Mandrasah Di Mia Islam Mia Malamadiyah Satu Dan dua Sungai Kindau Di Banjarmasin Teman Nahiran Ana sendiri Dan juga Ana Melanjutkan Studi Ana Ana juga Ada niatan Ketika Ana Sudah lulus Dari SD Ingin masuk Pondok Dari SD Sudah terbangun Mental untuk Pondok Masya Allah Beliau ini Masya Allah Lalu Ana Masuk ke Pondok Darul Hijrah Darul Hijrah Iya Seperti sekelas Sama ini teman Ana Sebangku malah Malah sebangku Ini Gak bisa dilepas Beliau ini Teman Masa kecil Kemudian Setelah Ana menempuh Tiga tahun Studi SD Ana Di Darul Hijrah Ana pernah Ada rasa Ingin mencoba Keluar dari Pondok Tapi Ana ketika itu Orang tua Ana bilang Kamu ini harapan Untuk orang tua Untuk menonton ilmu agama Bisa Ana juga berpikir Ana sudah punya Besik Agama Belajar Tiga tahun Disitu Ana dapat Berita yang Berita Bahwasannya ada Pondok Yang terkenal Akan bahasa Arafnya Dan adabnya Yang mana Ana dapat Dari jamaah Disini Jamaah Masjid kan disini Pondok sini kan Ada jamaah Masjidnya juga kan Kayak sering kajian Katanya Ini Pondoknya Bagus Terkenal dengan Bahasa Adabnya Dan Ana juga Merasa waktu itu Masih kurang Bahasanya Setelah Ana cari Tahu oh ini Namanya Pondok Bekah Lalu Ana mencoba Masuk Tapi Ana merasa Keterlambatan juga Tapi Ternyata Ada gelombang kedua Sama-sama Sama dia Alhamdulillah Ketemu lagi Sama dia Masih sebangku sekarang Oh udah Udah Terpisah Insya Allah Jadi Beliau dua ini Berasal dari Sekolah yang sama Kemudian Alhamdulillah Melanjutkan Pendidikan di Piat 8 Atau Bisa dikenal oleh Orang Mahat Baka Nah Kemudian Ustaz ingin Bertanya Kepada Antum berdua Jadi sudah Diceritakan Bagaimana Apa istilahnya Runtutan Cerita Perjenjahan Pendidikan Nah Sekarang Setelah kalian Ini kelas berapa sekarang Kamu udah Duduk di kelas Terakhir Kelas 3 Terakhir Kelas 12 Masya Allah Berarti tahun depan Sudah jadi Bahabdian Amin Jadi Berarti kan sudah Hampir 4 tahun Berjalan 4 tahun Dan Lugawi Kelas 1 2 Ini Jalan 4 tahun Nah Selama pengalaman Kalian berdua Di sini Apa sih Yang Bisa Dihutarakan Kepada Permirsa Terkait Pondok kalian ini Kelebihannya Seperti apa Kemudian Masya Allah Yang Sangat Berkesan Di pondok ini Itu apa Oke silahkan Mungkin Fawzan dulu lah Ya Kalau Menurut Ana Pondok Bakah ini Merupakan Pondok yang Sangat Sangat Luar biasa Menurut Ana pribadi Kenapa Ana bilang demikian Karena Ana merasa Bahwasanya Pondok ini Emang Pondoknya Berbeda dari yang lain Pertama Pondok ini Memiliki Kelebihan Salah satu Kelebihan Yang menonjol Di ponok bakah ini Adalah Tafizul qurannya Menghafal al quran Nah Inilah yang paling Ana suka di ponok ini Oh gitu Ya ustad Dan ini juga Salah satu Tujuan Ana Pindah ke ponok bakah Karena Ana ingin Menghafal quran Memperdalam al quran Lebih dalam lagi Ustaz Dan kemudian Saya dengar Dari orang tua juga Katanya Ponok bakah itu Terkenal dengan Tafiznya Itu sebabnya Ana Pindah ke sini Untuk Menghafal al quran Dan Ini bukan Apa namanya Bukan katanya Katanya Tapi ini Emang real Ini adalah fakta Karena Ana Sendiri merasakan Bahwasanya Ponok bakah ini Memang Tafiznya Unggul Insya Allah Oke Sekarang Ini menarik ya Pemirsa Kita akan Memperdalam lagi Di bidang Tafiz ini Jadi Bisa gak Fauzan Diceritakan Jadi Bagaimana sih Mungkin Keseharian Tafizul qurannya Bagaimana Metode terkaitnya Seperti apa Oh bisa Bisa Jadi Sistem Tafiz di ponok bakah ini Adalah Pertama Santri itu Akan dikelompokkan Dalam berbagai kelompok Dikelompokkan Berbagai kelompok Dan dalam satu kelompok itu Gak Lek nih Satu kelompok Misalkan kelompok satu nih Isinya Kelas satu semuanya Kelas dua semuanya Enggak Oh enggak Dicampur Intinya Di setiap kelompok itu Ada Satu Dua Atau tiga orang Yang dari Kelas Kelas Akhirnya Kelas paling atas Untuk apa Agar Kakak kelasnya Bisa membimbing Adik kelasnya Dalam baca Al-Quran Baru-baru Iya Kemudian Di setiap halakoh itu kan Kami menyebutnya halakoh Di setiap kelompok Atau halakoh tadi Ada pembimbingnya juga Satu Ada ustadnya Jadi Para santri yang menghafal Al-Quran Yang sudah siap Menyetorkan hafalannya Bisa datangi ke Pengampunya Atau penjaga halakohnya Dan itu Apa namanya Penjaga Halakohnya itu Stand by setiap hari Setiap hari Kalian tafis sehari Berapa kali sih sebenarnya Kami itu Tafis dua Dua kali Insya Allah Yaitu Kalau antum tanya Waktunya kapan Waktunya Setelah salat subuh Setelah salat subuh Iya Kemudian setelah salat maghrib Setelah salat maghrib Kalau gak ada kajian Kalau ada kajian Biasanya setelah Salat isyarat Iya Jadi itulah Sehari Dua kali Ketemu Sama ustad Untuk Memang setoran Iya Oke mungkin Ada gak di Pondok ini Itu Istilahnya Target Tertentu Kemudian Batasan Per hari itu harus Dapat sekian Itu ada gak Ada 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 Kurikulum dari Atasannya Kurikulum dari ustad Seperti apa itu Jadi santri itu kan Pertama kita mulai dari awal nih Bagi santri baru kan Santri baru ini Biasanya itu Gak diperbolehkan Maka hal kuran ustad Kenapa Karena Biasanya kan Santri baru ini Bacaannya masih Belum faksi ustad Oh masih Masih kurang benar Jadi kelas 1 itu kan Difokuskan untuk Memperbaiki bacaannya dulu ustad Memperbaiki bacaan Kalau udah Bacaannya lancar Sesuai koida Tajudnya bagus Barulah Diperbolehkan dalam Menghafal Al-Quran Menghafal Al-Quran ustad Itu yang awalnya nih Tapi kalau yang udah lancar Ada targetnya ustad Setahun Itu Tiga juz ustad Itu Minimal Itu minimal ustad Minimal setahun Tiga juz Tiga juz ustad Tapi kebanyakan santris ini Malah overdosis Semangat Terlalu semangat Realitanya Melebihi dari Angka tiga juz Banyak Banyak Enggak sedikit Ada yang sudah selesai Hefalkan 30 juz Di kondok ini Ada Ada Iya Enggak sedikit juga Yang udah 30 juz Banyak ya Banyak Masya Allah Bahkan dikirim keluar-luar Set mereka Untuk kebar imam Ke Masya Allah Oh sudah sampai Disitu ya Masya Allah Setiap promotor Ada Masya Allah Kalau Akfalzat sedikit sudah dapat berapa juz Anak jadi malu Ustaz Bilangnya Gak Alhamdulillah Anda sendiri Udah 30 juz Masya Allah Salah Salah ngobrol ini Salah lawan ngobrol Salah Akhlabli Masya Allah Kemudian Akhlabli Kelebihan apa Yang Antum Dapatkan Selama Kurang lebih Perjalanan 4 tahun ini Kelebihannya Ada 4 juz Di bakal ini Terutama pada Segi bahasa Bahasa Karena bahasa ini Menjadi Mahkota Pondok bakal juga Selain Bahkan Bakal ini Bahasa Arab ini Menjadi makanan Sehari-hari Santri Ibaratnya Bahasa Kenapa Kamu sebut itu Makanan sehari-hari Karena Kami disini Belajarnya Dari penjelasan Ustaz Baiklah di kelas ya Dari kelas Kita sudah belajar Bahasa Arab Dari kitabnya Dari penjelasan Ustaznya Belum lagi Kalau kita Keseharian Di asrama Wajib Hukumnya Ngomong bahasa Arab Dengan baik Dan benar Di kelas Bukunya Bahasa Arab Ustaznya Menjelaskan Bahasa Arab Double Kalian berdua Paham gak Kira-kira Alhamdulillah Kami paham Tapi Misalkan Ada hal-hal Yang mungkin Worif Itu Ustaz bisa Menjelaskan gak Atau kita boleh Bertanya gitu Bisa Oh boleh Tapi juga Kami juga Dibiasakan Untuk mencari Di Mu'jam Atau Kita bisa sebutnya Komus Agar santri Terbiasa kan Untuk mencari Di kamus Bisa mandiri Juga Selain itu Olehnya yang sudah Gak bisa lagi Baru Ustaz yang Menjelaskan Oh gitu ya Kemudian Tadi dijelaskan Di Asrama Juga menjadi Keseharian Berbahasa Arab Jadi Memangnya kenapa Di asrama Itu memang diwajibkan Iya Karena Bahasa Arab Itu perlu Akan praktek Tidak hanya Menulis Menghafal Tapi praktek Ini yang diterapkan Jadi istilahnya Itu untuk Belajarnya Di kelas Kemudian penerapannya Di asrama Iya Itu Ada Lajenahnya Ada Ada Oh gitu Lajenahnya Ada Ustaz Pembimbingnya Ada Ustaz Pembimbing Kesalahan Satri-satri Indonesia Beliau bisa Membenarkan Beruskan Beruskan Beliau Masya Allah Alhamdulillah Beliau adalah Ustaz Ilman Afarin Beliau Salah satu Juga tim penulis Kamus yang terkenal Di Indonesia Yaitu Kamus Saluni Saluni Beliau Namanya adalah Ustaz Ilman Afarin Beliau semangat Untuk menengkapkan Bahasa Iya Kemudian tadi ada OSBA OSBA itu apa sih OSBA itu Organisasi Santri Bakah Oh gitu Jadi sebenarnya Dibagi lagi OSBA ini kan Organisasi Santri Bakah Yang mengatur Jinjang SMA Ada lagi Di Bakah Namanya OSMUBA OSMUBA ini Mengatur SMP-nya Bakah Jadi Pelayanan Pendidikan Di Bakah ini Merata SMP ada yang urus SMA juga Ada yang urus Misa Tadi ada OSBA dari bagian bahasa Di sebelah anak Ini Masya Allah Ketua bahasa Kebetulannya Ini anak Ketua bahasa Ya disini Iya Terus Jadi anak Paling tahu Bahasa Di bulan Ini Juga Bakah Karena Bakah ini Anak memandang Juga Kondok yang berkembang Dari segi bahasanya Yang sekarang Ini Mulai Mengadakan Program Bahasa Inggris Di ponoknya Bahasa Inggris Juga mulai diterapkan Jadi Mampu kita ini Bersaing Pada Bidang agama Bahasa Ditarap Nasional Atau Internasional Umum Itulah Denianya Terdukung Dengan Bidang Tadi Bahasa Arab Kemudian Kalau mau Kita kesain Bahasa Inggrisnya Juga didukung Bahasa Inggrisnya Juga gak kalah Masya Allah Sangat Luar biasa Ada kelebihan yang lain Mungkin yang bisa Mau diceritakan Kalau Misalnya Bakal juga terkenal Dengan kedisiplinan Dalam beribadah Bahkan Kedisiplinan Semua kedisiplinan Misal kita disini Diatur Disiplinnya Dari kita Tidur Sampai bangun Tidur Bahkan tidur Kembali Bisa kita Bangun itu Diatur Jam Jam Intinya Sebelum azan Mereka sudah Harus Sebenarnya Ini menyiksa Tapi Untuk Apa Untuk Pendidikan Ini bagian Ibadahnya Ketuanya Oh gitu Dia yang Sering membangunkan Santri Masya Allah Jadi Antum itu Membangunkan Santri Itu jam Berapa Kalau kaminya Siap-siap dulu Kami biasa Jam setengah Lima Sudah siap Jadi jam Lima Kurang Lima Kami sudah Mulai Membangun Santri Keliling Agar Mereka Bisa melaksanakan Ibadah Sunnah Dan yang lain Insya Allah Oke Kemudian Ada lagi Mungkin kelebihannya Ada lagi Apa itu Jadi Salah satu Kelebihan Yang mungkin Tidak Semua Pondok Santri Punya Yaitu Seluruh Semua 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 Guru yang ada Di Pondok Bakah ini Adalah Guru-guru Yang benar-benar Ilmunya itu Memumpuni Dalam Mengajarkan Ilmunya Kepada para Santri Dalam artian Mungkin Apa namanya Guru-guru Di Pondok Ini Memang Benar Guru-guru Yang Apa namanya Yang Kekompeten Ya Bukumpeten Bahasanya itu Ada bidang Ya Sat Ustaz-Ustaz kalian Lulusan mana Atau mungkin Ikut pendidikan Dimana Itu Kalau ditanya Ustaz-Ustaz bakah Kebanyakan dari mana Maka jelas Jawabannya Dari Madinah Dari Madinah Di Arasau disana Sudah disana Ada juga Ustaz yang Lulusan itu Dari Sudan Iya Dari Sudan Beliau Ustaz Terito Dan Kebetulan Beliau Adalah Ketua Koordinasi Tahfiz Kur'an Ramai Sini Seterito Kemudian di Universitas lain Mungkin Livia Livia Ada STDI Sete Sete Jumbah Sete Ali bin Nabi Taleb Ada juga Katanya Ada yang dokter Ada Profesor Ada Ada Masya Allah Kelas Buktinya Kami berdua Murid Beliau Masya Allah Beliau Masuk itu Dua kali Dan seminggu Di kelas kami Pertama itu Ngajar Faro'id Faro'id Bagi Para Penonton Faro'id Itu adalah Ilmu Tentang Pembagian Harta Farisan Jadi Masya Allah Mudir Kita Sendiri Yang Mengajarkan Kami Di kelas Masalah Ilmu Faro'id Oh Jadi Ilmu Faro'id Tidak Dimasukkan Ke Pabrik Tidak Dib Sendirikan Dib Sendirikan Dib Dib Kemudian Pelajar Yang Keduanya Itu adalah Pelajaran Alman Hats Alman Hats Tentang Pelajaran Apa Namanya Toriko Atau Jalan Kaif Bagaimana Cara Beragama Yang Benar Dan Itu Langsung Dibimbing Dan Diajarkan Oleh Dokter Mohamad Haikal Ali Basyarahil Mudir Kita Kalian Berdua Bisa Ngikuti Pelajaran Beliau Alhamdulillah Berarti Sudah Merasakan Dunia Kampus Seperti Oke Tadi Ada Perkataan Menarik Dari Akhrafli Beliau Bilang Bahwa Di Pondok Ini Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Itu Sudah Ada Jadwal Sudah Ada Peraturannya Nah Bisa Nggak Akhrafli Diceritakan Apa Sih Kegiatan Santri Itu Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Seperti Apa Nanti Akhrafli Mungkin Boleh Minum Bali Jadi Santri Sudah Jelaskan Mereka Ajen Subuh Sudah Harus Dimesjikan Jadi mereka Bangun tidur Itu Mereka Dimulai dari MCK Dulu Atau Bersiap-siaplah Untuk pergi ke Masjid Nah setelah itu Mereka melaksanakan Salat Subuh Baru Baru Mereka melaksanakan Halakoh Tahpis Yang bagaimana Dijelaskan oleh Akhrafli Setelah itu Santri Bakah Juga Makan Sarapan Itu pun Enggak San muda Itu Sarapan Tentu Ada Disiplinnya Ada aturannya Dia Santri Terbiasa Disiplin Enggak berlehar-lehar Ada jamnya Jam berapa Makan pagi Makan pagi Itu Biasanya Jam Tujuh Dimulai Oh jam Tujuh Sampai jam Setengah Lapan Sebelum Nari Halakoh Sampai jam Berapa Halakoh Sampai Jam 6.40 6.40 Kemudian Lanjut lagi Persiapan Untuk makan Lanjut Habis makan Kami Lalu bersiap-siap Untuk pendiri Sekolah Sebenarnya Masuk sekolah Itu jam Lapan Tapi Karena Bakah Memang Mengertepankan Kedisiplinan Maka Kami Seluruh Santri Disuruh Untuk Berbaris Berbaris Dulu Mencek Briefing Seperti Upacara Tapi Bukan Upacara Setiap Hari Dicek Kelengkapan Kita Sekolah Dari Seragam Dari Kepala Sampai Kaki Sampai 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 Tentu Istirahat Boleh Dicebut Full Day Bisa Emang Full Day Tapi Sampai Dibari Waktu Tidur Siang Dan Makan Siang Oh Gitu Ada Istirahat Ya Habis Itu Setelah Selesai Sampai Barulah Berolah Raja Pada Sore Harinya Tentu Seminggu Berapa Kali Setiap Hari Setiap Hari Karena Aliyah Maka Di malam Jumat Aliyah Muliki Waktu Tersendiri Kemudian Dilanjutkan Hari Jumat Sabtu Dan Minggu Hari Ahad Ada Hari Ahad Lanjut Tadi Nah Disini Lagi Santri Bakah Dibisa Disiplin Jauh Setengah 6 Santri Sudah Tidak Boleh Lagi Ada Yang Berolah Raga Setengah 6 Sore Gak Boleh Ada Lagi Yang Sudah Raga Ngapain Mereka Bersiap Siap Untuk Lagi Masjid Jam 6 10 Seluruh Santri Wajib Sudah Berada Di Masjid Jadi Kalau Yang Belum Masjid Tentu Akan Diberi Perbaikan Agar Disiplin Beliau Yang Mengaturnya Jadi Tidak Ada Hukumannya Pendisiplinan Perbaikan Bukan Hukuman Ingat Kita Disini Dipakai Kita Mengadapkan Perbaikan Bukan Hukuman Misalnya Ada Hukuman Itu Sebenarnya Untuk Apa Untuk Menyadarkan Bukan Untuk Meniksa Dengan Tentu Dengan Mekanisme Mekanisme Yang Masih Dibenarkan Agama Diatur Juga Sembar Anam Oke Ada lagi Terus Habis Mas Maghrib Tadi Suat Maghrib Baru Kalau Lanya Kajian Maka Kajian Tapi Kalau Lanya Yang Dada Maka Halakoh Tafis Diatur Lagi Diatur Lagi Untuk Halakoh Ngaji Menghafal Dan Masih Ingat Harinya Nggak Hari Apa Hari Apa Itu Hari Senin Hari Senin Tauhid Tauhid Makhlis Kemudian Hari Rabu Hari Rabu Ini Random Biasanya Ganti Ganti Tapi Biasa Spice Indah Satu Rahman Tapi Hari Malam Jumat Ini Dokter Sadam Hussein Sadam Hussein Oke Kemudian Hari Senin Kemudian Rabu Kemudian Kamis Ada lagi Hari Malam Ahad Malam Hari Jumat Malam Ahad Sama Sadhaikal Sadhaikal Itu Pak Muhammad Jadi Tolong Pemirsa Bagi yang ingin Berhadir di Kajian Ketemu Langsung Sama Santri Santri Ini Mereka Berdua Ini Bisa Di Langsung Ngejar Hari Ini Hari Senin Kemudian Hari Rabu Kemudian Hari Kamis Dan Hari Sabtu Nah Masya Allah Kemudian Habis itu Baru Persiapan Tidur Tapi Sebelumnya Makan dulu Makan Malam Baru Ada Ada Belajar Malam Ada Lagi Ada Terus Baru Persiapan Tidur Jam Berapa Itu Persiapan Tidur Jam 10 Sudah Wajib Tidur Oke Masya Allah Memang dari Buka mata Sampai tutup mata Mereka itu Sudah Didisipinkan Ditertipkan Nah Tadi Ada Yang menarik Di Perkataan Akhrafli Terkait Pelajaran Di kelas Yaitu Sampai Hampir Jam 5 Ya Jam 5 Nah Bisa gak Diceritakan Atau Dinarasikan Ke Teman-teman Kita Pelajaran Apa sih Yang Antum Itu Tekuni Apa saja Pelajaran Ini Ini Bisa gak Diceritakan Bisa Sebelumnya Pondok Baka Ini Belum ada Full Tapi Di tahun Ini Tahun Ajaran Terbaru Ustadz Ustadz Mungkin Lagi Gencar-gencarnya Untuk Meningkatkan Kualitas Santrinya Itu sebabnya Jadi Mungkin Ada beberapa Tambahan Pelajaran Yang Memang Dianggap Penting Bukan Hanya Sebagai Bekal Di Tetapi Juga Bekal Ketika Kami Udah Begos Nanti Jadi Pelajaran Apa Aja Nih Kalau Ditanya Pertama Dari Pelajaran Yang Paling Yang Suka Ini Adalah Pelajaran Turukutadris Turukutadris Apa Mungkin Dalam Artian Turukutadris Ini Adalah Cara Kita Menjadi Seorang Guru Yang Benar Oh Gitu Nah Itu Pelajaran Turukutadris Kenapa Ana Suka Karena Ketika Pelajaran Turukutadris Ustadz Itu Kan Masuk Kemudian Menjelaskan Beberapa Materi Setelah Itu Langsung Tatbik Langsung Pengaplikasian Langsung Praktek Jadi Itu Miling Rendong Ya Fulan Angka Ya Berdiri Sekarang Antum Yang Ajar Jadi Pergi Ke Bakang Di Belang Pas Kemudian Santri Yang Ditunjuk Nanti Dia Nanti Yang Ajar Ustadz Rizko Masya Masya Kemudian Pelajaran Apalagi Itu Kan Pelajaran Turukutadris Kemudian Ada Pelajaran Lagi Mungkin Terbilang Pelajaran Ini Lebih Banyak Menggunakan Apa Namanya Lebih Banyak Menggunakan Kecerdasan Otak Apa Itu Pelajaran Farao I Kenapa Anak Bilang Perlu Apa Anak Bilang Lebih Banyak Menggunakan Kecerdasan Otak Karena Di Pelajaran Ini Matematikanya Main Main Jadi Paroid Ini Adalah Pelajaran Yang Anak Jelaskan Tadi Adalah Pelajaran Tentang Pembagian Harta Warisan Jadi Disitu Pengajarnya Jadi Beliau Menjelaskan Gimana Cara Membagi Harta Warisan Nanti Saudara Dapat Berapa Akhli Ibu Harta 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 Nanti Biar Terbagikan Secara Rata Ini Yang Emang Benar Benar Mungkin Susah Sulit Cuman Menyenangkan Bagi Anak Sendiri Pajah Paroid Kemudian Pajah Apalagi Apalagi Bisa Dilembangkan Cara Global Kalau Menurut Anak Fara Tadi Membuktikan Kepada Seluruh Dunia Bahwasanya Islam Itu Tidak Bodah Matematika Bahkan Islam Saja Mengajarkan Matematika KBK FPB Perkalian Aljambar Ada Fara Dan Juga Itu Dilejakan Dipengbekah Jadi Kita Tidak Buta Tidak Matematika Di Paroid Tadi Dan Kelajarannya Selanjutnya Yang Anda Sukai Kayak Alman Hats Tadi Bagaimana Anda Bisa Memilah Dan Memilih Jalan Yang Sesuai Dengan Rasulullah Dan Sahabat Yang Itu Memang Menjadi Pegangan Hidup Yang Harus Orang Islam Meliki Yang Kedua Hadis Yang Sukai Juga Karena Hadis Adalah Perkataan Nabi Yang Muria Yang Mana Berjumpa Agama Kita Itu Sikula Dan Juga Bahkan Rengkapi Pada Umum Juga Juga Baga Enggak Ada Unggul Pada Dunia Juga Pada Tara Ilmu Dunia Pun Baka Ada Umum Ya Apa Mungkin Cara Kelopan Matematika Matematika Udah Pasti Bahasa Inggris Taika Sejarah Indonesia Dan Lain Sebagainya Umumnya Juga Ada Sini Masya Allah Berarti Fikir Ada Juga Ada Akidah Masya Allah Ya Ini Kalau Kita Detailkan Ini Waktunya Pasti Melebar Jadi Kita Fokus Saja Kemudian Yang Selanjutnya Mungkin Nusat Ingin Bertanya Terkait Fasilitas 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 Gimana Fasilitas Fasilitas Yang Kalian Dapati Atau Yang Kalian Dapatkan Di Mahat Kita Ini Apa Saja Fasilitas Fasilitas Mungkin Dari Asrama Dulu Seperti Apa Kalau Masalah Fasilitas Bisa Dinilai Bagus Bagus Karena Setiap Kamar Itu Udah Memakai AC 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 Kedinginan Lama Disini Kebar Ya Jadi Bukan Hanya Kamar Masjid Kita Pun Juga Pakai AC Kemudian Di Asrama Itu Setiap Kamar Itu Juga Di Apa Namanya Diberikan Pondok Alat Pembersih Seperti Sapu Seropel Ember Segala Macam Untuk Menjaga Kebersihan Kamarnya Kalau Ranjang Kasur Ada Pasti Lemari Lemari Apalagi Untuk Kelengkapan Sehari-hari Terpenuhi Terpenuhi Oke Sekarang Fasilitas Yang Terkait Olahraga Olahraga Ada 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 Apakah Apakah Lapangan Lengkap Lapangannya Yang Paling Sering Dipakai Lapangan Futsal Kemudian Ada Lapangan Basket Basket Ada Kemudian Volley Sebenarnya Badminton Masih Masih Dipikinkan Cuman Sekarang Cuman Jaring Jaring Net Itu Udah Ada Dan Tiang Pun Juga Ada Tenis Meja Ada Juga Tenis Meja Masya Allah Kemudian Apalagi Fasilitas Makan Sehari Berapa Kali Tiga Terpenuhi Sian Dan Malam Dan Makanannya Juga Tidak Main Makanan Itu Juga Enak Seperti Setiap Hari Ada Ayam Setiap Hari Ayam 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 Kekuah Ayam Kekuah Ayam Kekuah Rebutan Santri Jangan Ditutel Nanti Laper Aduh Makan Tiga Kali Sehari Habis Itu MCK Memadai Bahkan Memiliki Gedung Sendiri Untuk WC Banyak WC Terus Kelas Apalagi Kelas Kelas Baru Dan Setiap Kelas Ada Kekuah Angin Jadi Tidak Bakalan Kepanasan Di Kelas Oke Nah Sat Punya Pertanyaan Ini Menarik Tadi Sudah Dijelaskan Dijelaskan Oleh Akhla Afli Afausan Bosnya Sudah Pelajarannya Mohon maaf Di Pendengaran Ustadz Terdengar Rumit Padat Rumit Dan Itu Anda Jalani Setiap Hari Kemudian Dibilang Cuma Hari Ahad Pertanyaan Ustadz Bosan Gak Kalau Dibilang Bosan Ya Memang Kadang Kami Bosan Sih Futur Cuman Itulah Bakah Ini Kan Memberikan Solusi Bagi Santrinya Kan Bakah Ini Sekarang Sudah Full TNI Dan Bakah Memberikan Solusinya Bagi Santri Yang Mungkin Futur Bosan Dengan Apa Dan Bakah Itu Memberikan Izin Untuk Pergi Keluar Pondok Ada Izin 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 Irigasi Berenang Jadi Setelah Minggu Kami Dipergolakan Irigasi Sekedar Berenang Berenang Ada yang No Ada Ada Berenang Irigasi Berenang Sehari Dari Sabtu Sampai Minggu Masya Allah Terus Dan Bagi Santri Yang Tidak Pulang Ke rumah Sat Mereka Diperbolehkan Izin Untuk Kemana Entah Itu Ke pasar Beli Keperluan Atau Jalan Jalan Di Depan Sini Sekedar Membeli Makanan Itu Diperbolehkan Boleh Jadi Tidak Ada Istilah Terlalu Terlalu Berenang Dilakukan Dengan Izin Yang Segal Boleh Oke Pertanyaan Bahagia Anak Merasa Sangat Bahagia Sat Iman Bakah Oke Kemudian Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Masih Bisa Dikir Dikir Mungkin Ada Nggak Prestasi Prestasi Kemudian Kemenangan Kemenangan Yang Sudah Diperoleh Oleh Pondok Karyan Kalau Masalah Kemenangan Itu Atau Prestasi Jangan Ditanya Lagi Sat Pondok Bakah Ini Emang Prestasinya Banyak Banyak Ya Anak Sebutkan Yang Dari Olahraganya Dulu Di Olahragan Kita Juara Dua Lomba Tenis Meja Tingkat 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 Apa Kabupaten Kemudian Pondok Kita Juga Para Ustadz Nih Kan Ustadz Nih Ada Lombanya Nih Lomba Voli Juara Satu 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 Sekolah Selamat Kan Yang Olahraganya Kemudian Kita Beralih Ke Pendidikan Sekarang Pendidikan Ini Juga Banyak Satu Satu Satunya Ada Santri Adik Kelas Kamin Beliau Kemarin Juara Satu Satu Dan Masuk Ke Final Lomba KSM Kompetisi Sains Madrasa Bida ya Pak di provinsi kalau nggak salah satu provinsi asap biar bidang matematika 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 ya bidang matematika lagi ksnya catat ya apalagi kemudian bidang pendidikannya Tafis juga Tafis juga ada bisa derajat juara sebanyak nih juara satu kemarin di apa namanya tingkat apa namanya ini kabupaten juga upaten ya kemudian kalau lomba basara pidato ada juga ada juga ada kelas kami kemarin juara berapa juara satu-dua gitu lomba pidato basara Masya Allah Oke ini Satyakin kedua orang tuanya nonton mamanya abadnya Rafli mama abadnya kauzan nonton nih buk bapak nih anak pian ada salam yang mau disampaikan ya anak mengucapkan kepada orang tua anak kan ayah ibu anak ucapkan terima kasih banyak karena telah memasukkan anak ke pondong ini terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ibu ayah Hai raf kolana untuk ayah ibu anak di rumah Allah terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalian lah yang membiayai anak sekolah dan memasukkan ke pondok yang bagus ini pondok kata ini karena Ridho kalian lah yang membimbing anak bisa masuk ke pondok yang mana pondok ini pondok yang sangat bagus bagian kira-kira mereka bangga nggak sama kalian Alhamdulillah bangga Insya Allah mereka banggar Insya Allah Oke ya saya ucapkan selamat buat ayah ibu ya ayah ibu ambillah anaknya berkembang disini mendapatkan segelontor ilmu yang banyak kemudian dapat pengalaman yang melimpah Insya Allah ibu nggak sia-sia lah meninggalkan mereka berdua disini membiayai dari jarak jauh ya itu akan berbuah manis Insya Allah di hari yang akan datang gelap mungkin Hai itu saja yang bisa usah tanyakan di kesempatan kali ini jadi sedih dong sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan Ustadz ya nanti Insya Allah kita ketemu lagi lah ya lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi kita berdua bersama teman-teman bisa diundang demikian para pemirsa dimanapun Anda berada podcast bisa di episode kali ini ya Allah kita bisa mendapatkan banyak sekali motivasi kemudian cerita yang disampaikan oleh teman kita tadi ada al-ah Fawzan dan al-ah Rafli yang sudah menginspirasi kita di episode kali ini Insya Allah kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya jangan lupa untuk klik ya tombol like kemudian semarkan komentar Anda kemudian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gemma Madinah demikian wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sohbihi wa barokah wasallam wa asiru da'wana anil hamdillillahi rabbil alamin Tumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum wasallam